Suatu sore di bulan Maret tahun 1988, dengan perasaan yang bercampur aduk, seorang wanita berusia 28 tahun datang ke kantor polisi untuk membuat pelaporan terkait ayahnya yang telah menghilang lebih dari sebulan yang lalu. Selain itu, dia juga menambahkan bahwa kemungkinan ayahnya itu telah kehilangan nyawanya dan pelakunya tidak lain adalah ibunya sendiri. Ini adalah kasus pembunuhan tanpa mayat yang pertama kali terjadi di Hong Kong. It's a judicious story time! Halo teman-teman, gimana kabar kalian semua? Semoga sehat dan bahagia selalu ya! Di video kali ini, CST akan menceritakan sebuah kasus yang berasal dari wilayah administrasi khusus Hong Kong, negara Republik Rakyat Tiongkok. Seperti apakah kasusnya? Yuk kita mulai! Ma Che Che berasal dari kota Guangzhou, provinsi Guangdong, dan seperti juga kebanyakan penduduk Guangzhou saat itu, dia mengikuti tren sosial dan pergi ke Hong Kong sendirian untuk mencari nafkah. Secara kebetulan, di sana dia bertemu dengan seorang pria asli Hong Kong yang seumuran dengannya bernama Fu Tang. Che Che merasa bahwa Fu Tang adalah pria yang baik, jujur, dan dapat dipercaya, serta yang paling penting, dia tidak suka berjudi seperti pria Hong Kong lainnya pada saat itu. Setelah berhubungan sekian lama, akhirnya pada tahun 1959, mereka akhirnya memutuskan untuk menikah. Pada awalnya, kehidupan pernikahan mereka sangat bahagia, semua berjalan dengan baik dan lancar. Namun setahun kemudian, segalanya mulai berubah, terutama setelah Fu Mei Ling, putri sulung mereka, lahir. Fu Tang yang merupakan pemilik pabrik pewarna plastik adalah satu-satunya anak laki-laki di keluarganya, sehingga dia berharap bisa memiliki seorang anak laki-laki untuk meneruskan garis keluarganya. Namun dia sangat kecewa karena istrinya tidak dapat mengwujudkan keinginannya tersebut. Fu Tang mulai begadang semalaman, sering keluar rumah, dan kadang tidak pulang. Saat ditanya, dia mengatakan sedang bermain mahyong bersama teman-temannya di luar dan juga berbagai alasan lainnya. Setelah putri keduanya lahir, sikap Fu Tang terhadap Cie Cie semakin buruk, keduanya semakin sering terlibat pertengkaran dan perang dingin. Fu Tang juga kerap melakukan kekerasan verbal dan fisik terhadap istrinya. Mereka bahkan tidak pernah lagi berhubungan suami-istri sejak saat putri kedua mereka lahir. Waktu berjalan dengan cepat, tidak terasa lebih dari 20 tahun telah berlalu. Kedua putrinya kini telah tumbuh dewasa. Putri kedua mahyong telah menikah dini dan pindah ke negara Amerika Serikat. Sedangkan Fu Meiling, putri sulungnya tinggal di jalan Santo di distrik Wan Chai. Sementara Cie Cie dan suaminya tinggal di kamar 312, lantai 3, blok D, apartemen Conher Garden E. Quarry Bay. Pada malam tanggal 22 Februari 1988, setelah seharian sibuk bekerja, Fu Meiling datang berkunjung ke rumah orang tuanya. Namun setelah membunyikan bel pintu agak lama, barulah ibunya membukakan pintu untuknya. Begitu Meiling memasuki pintu, dia melihat sepertinya ibunya sedang mengepel lantai dan hidung ibunya juga terlihat berdarah saat itu. Namun Meiling tidak terlalu memikirkannya, mengira ibunya itu sedang mimisan sehingga darahnya menetes ke lantai. Namun saat Meiling bertanya akan keberadaan ayahnya, Cie Cie yang sedang berjongkok di lantai sambil mengepel, tanpa mengangkat kepalanya, dengan suara dingin dia menjawab, Ayahmu mencoba mencekikku dengan selimut, jadi aku memukulnya sampai mati dengan palu. Tentu saja Meiling tidak mempercayai jawabannya, dia sudah terbiasa dengan kelakuan dan tingkah laku ibunya yang aneh. Mereka telah pindah rumah empat kali dalam lima tahun terakhir, itu karena ibunya mengklaim bahwa rumah yang mereka tempati semuanya berhantu. Hubungan kedua orang tuanya tidak harmonis sejak lama, mungkin terjadi pertengkaran kembali di antara mereka berdua, sehingga ayahnya pergi dari rumah, menghindar dan menenangkan diri untuk sementara waktu. Atau mungkin juga, ayahnya pergi ke tempat pasangan selingkuhannya, seperti yang selalu dituduhkan oleh ibunya itu. Namun setelah sebulan berlalu dan Futang belum juga pulang ke rumah, barulah Meiling merasa cemas, mungkinkah apa yang diucapkan ibunya itu memang benar? Apakah ayahnya benar-benar telah dihabisi oleh ibunya? Selain itu, Meiling juga menemukan sebuah surat tulisan tangan yang disimpan oleh ibunya di berangkasnya. Kepada semua yang terhormat, tolong berikan keadilan dan kompensasi yang masuk akal atau wajar atas rasa sakit dan penderitaanku. Aku menikah dengannya pada hari keempat bulan kelima kalender luna tahun 1959. Aku memberinya dua anak perempuan, putri sulung bernama Fu Meiling dan yang kedua bernama Fu Meiji. Sekitar 11 hingga 12 tahun yang lalu, Futang bertemu dengan seorang wanita bernama Wei. Keduanya mulai menjalin hubungan dan Futang mengabaikan istrinya sendiri bersikap dingin terhadapnya selama 11 hingga 12 tahun terakhir. Tidak hanya itu, dia juga mengurangi uang bulanan rumah tangga, jadi aku harus mencari keadilan darinya, tapi dia mengancam akan membunuhku. Aku berkali-kali berusaha menoleransi hal tersebut, tapi Wei telah mencuri suamiku. Aku takut akan kehilangan kesabaran dan suamiku akan membunuhku saat terjadi pertengkaran. Aku khawatir, tidak ada yang akan mencari keadilan untukku, jadi malam ini aku menulis surat ini sebagai catatan. Karena khawatir, Meiling segera pergi ke tempat usaha ayahnya untuk mencari tahu keberadaannya. Namun betapa kagetnya dia setelah diberitahu bahwa ternyata ayahnya sudah lebih dari sebulan tidak kelihatan. Dengan ketakutan yang mendalam dan perasaan yang bertentangan, pada pukul 17 sore, tanggal 31 Maret 1988, dengan ditemani oleh pengacaranya, Meiling melaporkan perihal ayahnya yang hilang selama lebih dari sebulan itu ke kantor polisi dan menceritakan semua apa yang dikatakan oleh ibunya hari itu kepadanya. Meiling menangis sepanjang proses pelaporan. Dia terpaksa melakukannya dengan harapan agar polisi bisa menemukan kebenarannya dan berharap ayahnya masih hidup. Di sisi lain, dia juga takut jika ibunya dinyatakan bersalah atas pembunuhan. Itu berarti dia kehilangan dua orang yang sangat disayanginya. Karena keadaan khusus dari kasus ini, pihak kepolisian menanggapi laporan Meiling dengan sangat serius. Sangat tidak normal seorang pria dewasa yang memiliki bisnis resmi yang sedang berjalan dengan baik tidak punya alasan untuk meninggalkan keluarganya dan menghilang begitu saja. Terlebih lagi istrinya juga mengaku telah membunuhnya, entah itu pengakuan akibat dari gangguan jiwa atau pengakuan yang sebenarnya. Itu adalah masalah besar yang tidak boleh dianggap remeh. Kasus tersebut segera diserahkan kepada bagian unit kejahatan berat untuk diselidiki. Petugas polisi dari unit kejahatan berat segera bergerak cepat dengan membagi dua tim. Yang satu pergi ke Cornhill Garden yang diduga merupakan tempat kejahatan terjadi dan yang satu lagi pergi ke rumah Meiling di distrik Wan Chai untuk melakukan penyelidikan. Polisi yang tiba di tempat kejadian mengetahui bahwa kamar apartemennya tersebut baru saja selesai direnovasi. Ternyata sebulan sebelumnya, setelah Futang terbunuh, Cece telah pindah ke rumah Meiling di distrik Wan Chai, sehingga saat penggeledahan awal secara kasat mata, polisi tidak menemukan apapun di sana. Semua barang bukti yang terlibat dalam kejahatan tersebut, seperti palu, gergaji mesin, peralatan dapur, perabotan, dan lainnya, telah dipindahkan dan diganti dengan yang baru. Begitu juga di rumah Meiling, tidak ada satupun barang milik Futang yang ditemukan, semuanya telah hilang. Sementara itu, pada awalnya, Ma Chai Che yang saat itu telah berusia 58 tahun, dengan tubuh yang kurus dan kondisi mental yang buruk, tidak mau berbicara apapun terkait kematian suaminya. Selama penyelidikan, dia mengurung diri di toilet, menolak menyalakan lampu, tidak mau keluar makan dan minum. Namun untunglah, berkat kesabaran polisi wanita yang menginterogasinya, secara perlahan dan bertahap, dia mulai mau menceritakan apa yang telah terjadi. Meskipun hubungannya dengan Futang semakin memburuk setelah kelahiran putri keduanya, tapi dia tidak ingin berpisah dari suaminya. Dia sudah berkali-kali memperingatkan agar Futang segera meninggalkan selingkuhannya itu, namun tidak berhasil. Akibat buruknya hubungan di antara mereka selama bertahun-tahun, membuat Cece mulai berhalusinasi. Dia mengaku mendengar suara-suara aneh dan sering melihat hantu. Dia juga percaya bahwa suaminya berusaha menyakitinya. Dia mengira suaminya pasti telah memberikan banyak uang kepada selingkuhannya, sehingga dia tidak rela hal itu terjadi. Pada akhirnya, pada tanggal 21 Februari 1988, Cece yang sudah tidak tahan lagi, meminta bantuan kepada adik laki-lakinya yang bernama Makhum untuk memberi pelajaran kepada suaminya dengan melakukan perampokan untuk mendapatkan uang darinya. Makhum yang berusia 54 tahun dan bekerja sebagai tukang cukur, kemudian mencari dua orang temannya yang bekerja di lokasi konstruksi, yang bernama Cece Ming dan Liang Chie Chong untuk membantunya melaksanakan rencana tersebut dengan bayaran masing-masing 8.000 Hong Kong dolar atau sekitar 16 juta rupiah. Malam itu, Cece memasukkan obat tidur dalam dosis besar ke dalam sup yang diminum oleh suaminya, sehingga membuatnya langsung tertidur relap saat itu. Makhum dan kedua temannya kemudian mengikat tubuh futang, menutup mulutnya dengan selotip dan menutup matanya. Mereka memaksanya untuk menyerahkan 200.000 Hong Kong dolar atau sekitar 400 juta rupiah dari hasil penjualan properti sebelumnya. Tapi sayangnya, walaupun sudah diancam sedemikian rupa, futang tidak takut dan menolak semua permintaan mereka. Segala upaya diusahakan, tapi futang tetap keras kepala, sehingga ketiganya kehilangan kesabaran dan pergi dari sana tanpa hasil. Tapi beberapa jam kemudian, Cece kembali memanggil mereka datang untuk membantunya mengikat tubuh futang ke tempat tidur. Cece kembali meminta sejumlah uang kepadanya dan menyuruh futang untuk segera memutuskan hubungannya dengan wanita simpanannya. Tapi tidak berhasil, futang bersih keras tidak mau memberikannya. Keesokan harinya, futang memohon agar Cece mau melepaskannya dan berjanji akan memperlakukannya dengan baik di masa depan. Karena merasa kasihan, setelah memasak bubur, Cece melonggarkan ikatan tangan suaminya dan memberikan semangkuk bubur kepadanya. Namun setelah futang mengambil mangkuk tersebut, dia malah melemparkannya ke arah kepala Cece dan kemudian berusaha mencekiknya. Cece melakukan perlawanan dan berhasil mendorong futang menjauh. Kemudian dengan marah, dia mengambil palu yang berada di dekat sofa dan melayangkannya ke arah suaminya berkali-kali hingga membuatnya tewas seketika. Cece kemudian menelpon asisten rumah tangga paru waktunya untuk membeli sebuah gergaji mesin. Namun ketika dia menggunakan gergaji mesin tersebut, darah dan dagingnya berceceran kemana-mana, jadi dia beralih ke gergaji besi biasa. Setelah selesai, dia memasukkan semua potongan tersebut ke dalam panci kue kukus, merebusnya hingga matang agar tubuhnya tidak berbau dan mengeluarkan darah. Kemudian dimasukkan ke dalam beberapa kantong plastik dan membuangnya ke tempat sampah yang berbeda secara bertahap. Cece kemudian membersihkan semua noda darah di dalam unit apartemennya, menutupi noda darah di spray dan karpet serta perabotan yang terkena cipratan darah dengan tinta berwarna merah. Dia kemudian pergi ke dermaga untuk mencari dua orang pekerja untuk membantunya memindahkan dan membuang semua perabotan dan barang-barang yang terkena darah. Ketika ditanya, dia menjelaskan bahwa itu berasal dari tinta merah yang tumpah berantakan sehingga meminta mereka agar membuangnya. Pada malam harinya, saat sedang sibuk membersihkan ruangan yang terkena noda darah itulah, putrinya datang mengunjunginya malam itu. Namun kekejaman yang mengelihkan dari pengakuan Cece tersebut bukanlah masalah terbesar bagi pihak kepolisian. Hanya dengan melihat pembunuh di depan mereka, seorang wanita parubaya kurus dan tidak stabil secara mental, polisi meragukan pengakuannya tentang proses pembunuhan yang dilakukannya. Dengan kondisinya seperti itu, mungkinkah dia benar-benar memiliki kemampuan melakukan semua itu tanpa bantuan siapapun? Pertanyaan lain yang tidak kalah besar adalah, kemana Zenaza Futhang yang katanya sudah dimasak hingga matang itu dibuang? Polisi sudah mencari ke semua tempat pembuangan sampah yang ada di kota, tapi tidak dapat menemukan bukti fisik keberadaan Futhang. Apakah orangnya masih hidup atau sudah meninggal seperti pengakuan Cece? Ahli forensik polisi menemukan banyak noda darah yang tidak terlihat dengan mata telanjang di kamar dan di ruang tamu, tersebar di lantai, dinding, jendela, serta tirai dan pelafon rumah. Dua lemari yang dipindahkan Cece ke rumah baru mailing juga terkena noda darah. Selain itu, ditemukan juga sejumlah noda darah yang tertinggal di bagian dalam pipa dari nasi dapur dan kamar mandi di tempat kejadian. Namun karena teknologi identifikasi belum secanggih saat ini dan juga sebulan lebih telah berlalu sejak kematian Futhang, sehingga meskipun ada beberapa noda darah halus yang ditemukan, namun sulit untuk memastikan bahwa itu adalah miliknya. Saat polisi mau melakukan tes DNA untuk memastikan apakah itu adalah darah Futhang, mailing tidak bersedia melakukannya. Dia menolak untuk bekerja sama dengan polisi karena dia merasa kasihan dan tidak ingin kehilangan ibunya. Tanpa zinaza, tidak ada cara untuk membuktikan bahwa ini adalah kasus pembunuhan. Meskipun seorang pria parubaya bernama Futhang menghilang, namun karena tubuhnya tidak ditemukan, hukum tidak dapat berbuat apa-apa. Belum lagi wanita yang menyebut dirinya sebagai pembunuh ini memiliki gejala skizofrenia. Apakah semua pengakuannya tentang mengasak suami adalah fakta atau hanya fantasinya saja? Bisakah pengakuannya yang mengerikan namun membingungkan itu digunakan untuk membuktikan suatu kejahatan? Seorang ahli hukum senior kemudian menemukan kasus serupa di negara Inggris pada tahun 1980-an, di mana seorang pria diduga telah dibunuh oleh istrinya, namun setelah sekian lama, karena tempat pembuangan zinazahnya berada tepat di bawah sebuah jembatan besar yang baru dibangun dengan biaya yang sangat besar, sehingga tidak mungkin dibongkar dan digali hanya untuk membuktikan kebenarannya. Meskipun demikian, pengadilan Inggris menggunakan bukti lain untuk menghukum pembunuh tanpa zinaza tersebut. Dengan presiden ini, peradilan Hong Kong, yang saat itu masih berada di bawah kekuasaan Inggris, memiliki dasar penuntutan dan oleh karena itu mengadili majeje atas pembunuhan suaminya. Meskipun hilangnya zinaza dan skizofrenia majeje mengurangi kredibilitas pengakuannya, sehingga pengadilan tidak dapat menghukumnya atas pembunuhan. Namun terdapat cukup bukti lain untuk membuktikan bahwa Futhang seharusnya telah meninggal. Banyak noda darah ditemukan di tempat kejadian dan adanya bukti bahwa cece telah mempekerjakan orang untuk membuang spray dan karpet serta membantu membersihkan rumahnya. Cukup untuk membuktikan bahwa Futhang kemungkinan besar telah dibunuh di sana. Pada akhirnya, pada tanggal 4 Oktober 1988, juri memutuskan bahwa majeje bersalah atas pembunuhan tidak berencana. Dan pengadilan memutuskan bahwa dia akan ditahan di pusat perawatan psikiatri Xiaolan untuk mendapatkan perawatan tanpa batas waktu. Kasus ini menjadi kasus pertama dalam sejarah Hong Kong di mana zenasa korban tidak ditemukan namun pembunuhan tetap didakwakan. Setelah menjalani 7 tahun perawatan, cece akhirnya dibebaskan pada tahun 1995 karena dokter yang merawatnya percaya bahwa kondisi mentalnya telah pulih kembali. Pada tanggal 7 Oktober 1988, Makun, saudara laki-laki cece yang menyerahkan diri kepada polisi, dinyatakan bersalah karena telah mengurung Futhang secara ilegal. Hakim mengatakan dalam putusannya bahwa ini adalah kasus khusus dan tragedi keluarga. Saat itu Makun dan kedua temannya tidak membawa senjata apapun. Hal ini menunjukkan bahwa kecil kemungkinannya mereka akan melakukan pelanggaran melawan hukum lagi di kemudian hari. Oleh karena itu, Makun hanya dijatuhi hukuman penjara selama 2 tahun dan 2 tahun masa percobaan. Namun karena dia telah ditahan oleh polisi selama 2,5 bulan sehingga permohonan pengacara pembela yang mengajukan agar Makun hanya menjalani hukuman percobaan saja diterima oleh Hakim. Makun pun akhirnya dibebaskan di pengadilan menyusul kedua temannya, yakni Liang Chie Chong dan Seu Cemning yang telah terlebih dahulu dibebaskan pada tanggal 1 Juni 1988, karena jaksa saat itu memutuskan untuk membatalkan tuntutan terhadap keduanya. Meski lebih dari 35 tahun telah berlalu sejak kejadian tersebut, namun unit apartemen tempat terjadinya kejahatan itu masih merupakan apartemen super berhantu yang terkenal di Hong Kong. Terkadang unit tersebut dapat dilihat di pasaran untuk dijual atau disewakan dengan harga yang jauh lebih rendah daripada harga pasar, namun sayangnya hingga saat ini belum ada yang berminat sama sekali. Ditambah lagi, sebagai akibat dari kejadian tersebut telah mempengaruhi harga properti seluruh 500 unit apartemen yang berada di gedung yang sama, hingga turun 10% di bawah harga pasar. Kasus yang terkenal dengan sebutan kasus memasak Konheil Garden atau kasus memasak Taman Kangi ini juga terdaftar sebagai salah satu dari 10 kasus aneh di Hong Kong. Kisah Ma Che Che diadaptasi menjadi film thriller dengan judul Hong Kong Mystery, The Cooking Husband yang dibintangi Miss Asia Wong Hong, dan sebuah film pendek berjudul My Better Half, keduanya dirilis pada tahun 1993. Fakta yang menarik dalam kasus ini adalah setelah dilakukan penyelidikan mendalam terkait hubungan interpersonal Futhang, ditemukan bahwa ternyata suami Ma Che Che itu tidak pernah melakukan perselingkuhan, tidak pernah mengirimkan sejumlah besar uang kepada wanita lain seperti yang selama ini dituduhkan oleh Che Che kepadanya. Apakah Che Che sendiri yang terlalu curiga dan berhalusinasi menciptakan seorang wanita selingkuhan kayalan? Apakah Futhang benar-benar telah dihabisi olehnya atau telah pergi begitu saja? Mungkin tidak tahan dengan perlakuan istrinya. Tapi itu juga tidak masuk akal karena dia tidak membawa apapun, tidak juga menjual usahanya kemudian baru pergi dari sana. Jika Futhang tidak terbunuh, bagaimana menjelaskan noda darah yang ada di TKP? Mengapa Che Che menghabiskan 900 yuan atau sekitar 2 juta rupiah untuk membeli gergaji mesin dan juga memperkerjakan dua orang pekerja untuk membantunya memindahkan perabotan rumah tangganya? Dan sederet pertanyaan lainnya tidak terjawab dengan jelas dan masih abu-abu. Kecurigaan yang berlebihan adalah luka yang kita alami sendiri takut akan sesuatu yang mungkin tak pernah ada. Kecurigaan yang berlebihan seperti kaca pembesar yang membuat masalah kecil terlihat seperti bencana besar. Orang yang curiga berlebihan sering kehilangan kedamaian karena membayangkan ancaman yang tak pernah ada. Bagaimana menurut pendapat teman-teman JST tentang kasus ini? Semua kejahatan Ma Che Che adalah fakta atau hanya halusinasinya saja? Jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan tidak berkenan. Apabila suka dengan cerita ini, tolong bantu di like, share, dan subscribe ya. Oh ya, jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasi agar teman-teman bisa mendapatkan cerita terbaru dari JST. Akhir kata, stay safe, stay healthy, stay at JST. See you on next JJ DC Stories. Bye bye.